Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak-Ibu semua Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing berbagai pengalaman mengenai implementasi satu sehat di layanan Vasiankes atau Hold Facility Sebelumnya saya ingin menceritakan sebuah pengalaman, kemarin juga saya share dengan rekan IT mengenai topik ini juga Memang masih ada kendala terutama di Jogja mengenai implementasi satu sehat Setelah itu juga belum semua fasilitas kesehatan mampu untuk mengupload data pasien dengan baik Lalu ya ini juga jadi tantangan tersendiri bagi masing-masing fasilitas kesehatan Contohnya seperti ini Dari Bapak-Ibu semua apakah sudah punya aplikasi satu sehat? Apakah verified? Belum, ada yang belum, ada yang sudah Pernah mencoba untuk verifikasi satu sehatnya? Tentang biru kalau nggak salah Belum Untuk mengakses data satu sehat yang di-upload oleh Vasiankes itu harus verified account Jadi tidak bisa yang belum verified belum bisa Dan untuk yang melakukan verifikasi itu hanya bisa di Vasiankes tertentu saja Dan sayangnya juga di salah satu listnya rumah sakit akademik UGM Akademik Hospital itu belum ada di situ listnya Kalau nggak salah itu baru Sarjito Sama Panti Rapih kalau rumah sakit besarnya Sama PT SDA salah Lainnya klinik juga Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan Jadi memang masih Kalau Desember ini disuruh untuk implementasi Tanggal 31 Desember saya lihat juga belum optimal Next Nah jadi kenapa kok perlu satu sehat? Saya rasa karena TIPORS di Indonesia itu cukup beragam Ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C Lalu juga dengan special hospital Kayak rumah sakit ortopedik, rumah sakit Ibu dan anak Sehingga fasilitasnya cukup beragam Dan tiap pasien Pasti berkunjung lebih dari satu Vasiankes Bapak-Ibu ketika Meskipun orang Jogja Ketika berkunjung ke Jogja Pasti tidak hanya di Sarjito saja Pasti ke puskesmas Atau ke klinik pribadi Atau ke rumah sakit Atau ke dokter gigi Dokter gigi ada sendiri, klinik pribadi Dokter umum ada sendiri Sehingga datanya tersebar Satu pasien itu datanya tersebar Dan ketika misal Saya sebagai perawat gitu Lalu ada pasien yang sudah kronis Kondisinya Stroke Dan dia cukup lama dirawat di rumah sakit sebelumnya Kemarin saya mendapat pasien Itu tumor Servikal Jadi tumor servikal Sudah 5 kali operasi di Sarjito Tapi Begitu yang terakhir Kambuh karena Datang ke rumah sakit akademik Karena henti jantung Habis itu masuk ke IC Tapi untuk mencari datanya 5 operasi itu Bagaimana kondisinya Itu sangat susah Kan kita tanya ke keluarganya pun juga Cukup sulit Sehingga Ini jadi tantangan Untuk pasien-pasien Misal kalau nanti sudah Kelayanan paliatif sudah sangat maju Atau layanan Home care sudah sangat maju Jadi perawat-perawat Atau dokter tenaga medis Yang ada di layanan Home care Atau layanan tahap akhir Bisa mengetahui Rewind pasien dengan Cukup komprehensif Nah ini beberapa Fasien kes juga sudah menerapkan Electronic medical record Kemarin 3 bulan lalu itu Istri saya baru lahiran Terus juga Dirawat di rumah sakit Yang cukup Mungkin tipe D atau tipe C ya Itu di Sakinahidaman Nah terus ketika Lahir di sana Hampir semua prosesnya Menggunakan EMR Bahkan menggunakan Untuk inform konsen pun Pakai tanda tangan elektronik Pakai Wattpad gitu Nah cuman memang Agak jadi Abis itu saya diskusikan Sama tim IT Boleh nggak inform konsen Pakai Wattpad gitu Oke Sain elektronik gitu Apakah harus yang Kan kalau di dokumen-dokumen resmi Harus ada barcode resmi Yang dikeluarkan Sama elektronik itu ya Nah ya itu Seperti itu Semacam itu Apakah ini bisa dipakai Atau tidak Nah itu jadi Diskusi saya kemarin Juga sama tim IT Itu sehingga memang Penerapannya pun Berbeda-beda Penerapannya EMR-nya itu Tahapannya pun juga Berbeda-beda Nah Berbeda-beda Berbeda-beda Transformasi EMR ini Bisa data menjadi Lebih komprehensif Dan terintegrasi Next Nah ini tadi sudah disebutkan Sama pembicara Dua pembicara sebelumnya Bahwasannya pada akhir Desember EMR wajib digunakan Di seluruh rumah sakit Di Indonesia Lalu pada tahun 2002 Versi melakukan survei Bahwasannya masih ada 44% rumah sakit Yang belum Menggunakan SIM RS Nah kendala ini Cukup beragam Tadi sudah juga disampaikan Ada human Ada organization Ada IT-nya juga Fixed IT-nya juga Nah ini Kendala-kendala Di masing Variable itu juga Masih terjadi Di rumah sakit-rumah sakit Terutama di yang Rural area Atau rumah sakit terpencil RSUD Apalagi Ada salah satu rumah sakit besar Juga ketika Menggunakan EMR Yang input datanya itu Perawat junior Perawat seniornya Tidak mau input data Ini kan jadi Beban Perawat juniornya Buat input data Pasien Misal pasien satu bangsal 25 Yang jaga cuma 2 Yang junior 1 Nah ini junior Input data semua Agak berat Itu untuk faktor Human saja Nah satu sehat Nah satu sehat nanti ini Harapannya bisa menaungi Lebih dari Patus aplikasi EMR Di pasien kes tersebut Nah di satu sehat itu Ada fungsi berupa Surveillance kesehatan Lalu ada Penyelenggara Kita mengetahui Pelayanan kesehatan Yang kita gunakan Lalu juga ada Layanan informasi kesehatan Di satu sehat Kalau Bapak Ibu Buka satu sehat Ada edukasi kesehatan Di situ Ada bagaimana Melakukan aktivitas Kegiatan olahraga yang baik Itu juga Ada di situ Dan Berbagai upaya Berbagai informasi lainnya Tentang Kesehatan Edukasi kesehatan Yang bersifat promotif Preventif Kuratif Dan rehabilitatif Ada di satu sehat Lanjut Nah data yang di input Di satu sehat Itu ketika saya diskusi Dengan tim IT Ada berupa data pribadi Ada nama Jenis klien Tinggi badan Berat badan Nah jadi Data ini bersifat Pribadi Habis itu Mungkin tanggal lahir juga Habis itu Usia dan sebagainya Itu data pribadi Lalu data geolocation Nah jadi di satu kesehatan Dia pakai Kita bisa mengetahui Sama kita membuka Akses satu sehat Maka Server akan mengetahui Dimana Satu sehat itu akan dibuka Dulu pas awal-awal Peduli lindungi Yang pakai iPhone Sempat datanya terkuras Habis Karena data geolocation ini Berjalan di background Nah tapi setelah di update Hanya berjalan Ketika itu digunakan Lalu Data satu sehat Juga mengambil Data dari Fasilitas pelayanan Kesehatan Kalau dulu Ketika dipeduli lindungi Hanya mengambil Data vaksin COVID Saat ini Fasilitas pelayanan Kesehatan Bisa Input Datu Rekam medis Elektronik Elektronik Rewind kunjungan Maaf kalau di ICU Keseringan baca Eh keseringan ngomong Elektrolit Jadi Ke elektronik Cek elektrolit Cek elektrolit Elektronik Imunisasi Vaksinasi Dan informasi lainnya Jadi bisa di input Di satu sehat Oleh Fasilitas pelayanan Kesehatan Cuman Ini yang jadi memang Tadi interoperabilitynya Jadi misal dari Apa yang digunakan Di rumah sakit Itu pakai Kode A Lalu di upload Ke satu sehat Nah itu butuh Usaha juga Nah Di pasal 28 Di permankes 24 tahun 2022 Bahwasannya Fasilitas pelayanan Kesehatan Wajib mengirimkan Dan membuka Akses rekam Data medis Kepada kementerian Kesehatan Melalui platform Satu Sehat tersebut itu Sehingga memang Nantinya Fasilitas pelayanan Kesehatan itu Wajib mengupload Semua data-data Tersebut Di dalam Aplikasi Atau platform Satu Sehat Melalui Apps Atau melalui Websitenya Lanjut Nah ini Untuk memanfaatkan Satu Sehat di Fasilitas Untuk saat ini Yang bisa Dinikmati Mungkin yang bisa Kita akses Sebagai Pasien Atau Sebagai Sebagai tenaga kesehatan Pertama Rewind vaksinasi Dan imunisasi Vaksinasi Terutama yang masih Bisa saya akses COVID-19 Tapi kalau vaksin Saya kebetulan Misalnya Tahiran tahun 90 gitu Pengen tahu Sudah pernah Vaksin Vaksin DPT atau belum Ya nggak bisa Masuk di situ Tapi nanti Yang sudah Ketika Satu Sehat itu Di Apa Di Upgrade Terus Anak Anak Yang lahir Di tahun 2023 Nanti akan ada Rewind vaksinasi Dan imunisasi Lalu Pendaftaran Fasienkes Dan klinik Nah Di Satu Sehat Itu juga ada Kita bisa memilih Mau ke Fasienkes Mana Tadi juga Disampaikan Harapain nanti Satu Sehat Akan Bisa terhubung Dengan BPJS Nah Jadi nanti Kalau Misal Saya BPJS Sleman Regional Sleman Puskesmas Melati Satu Maka ada Pilihannya Mungkin Nanti Saya bisa dirujuk Kemana saja Di Satu Sehat Itu Nah Tadi juga Fasienkes Meninputkan Data Dasar Dan Hasil Pemeriksaan Pasien Ini juga Harapannya sih Bisa Ini ya Bisa secara nasional Kebetulan Saya punya pengalaman Kemarin Bapak Ibu Saya bawa ke Jogja Untuk pemeriksaan MCU Setelah MCU Ada rekomendasi Dari dokter jantung Untuk melakukan Pemeriksaan A Untuk lanjutannya Misalnya contohnya Pemeriksaan Cat Lab Untuk memastikan Jantungnya sehat Tapi begitu Dibawa ke tempat Asal Bapak Ibu saya Dijombang Lalu dikonsulkan Apakah bisa dilakukan Pemeriksaan PCI Dari dokter Yang dijombang Bilang Udah Terapi konvensional Jadi Nggak Nyambung Antara Rekomendasi Yang ada di Pemeriksaan Jadi Tidak Berlanjut Atau tidak ada Keberlanjutan Antara Pemeriksaan Yang ada di Jogja Dan yang ada di Jombang Sehingga Itu jadi Tantangan Kedepannya Harapannya Layanannya itu Bisa terintegrasi Dari Informasi Yang sama Lanjut Nah Keuntungannya Satu sehat Tadi Saya rangkum Keuntungannya Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Dan data Pasien Meningkatkan Keselamatan Pasien Lalu Lalu Mengefektifkan Biaya Atau Kos Sehingga Pemeriksaan Yang sudah Dilakukan Tidak perlu Diperiksa Ulang Lalu Juga Bisa Menjadi Landasan Dan kebijakan Jadi Kalau Di Kemarin Saya berbicara Mengenai Early Warning Sistem Di Indonesia Kalau Di UK Itu Warning Sistemnya Sudah Berlaku Secara Nasional Ketika Early Warning Sistem Berlaku Secara Nasional Nasional Health Sistem Atau NHS Itu Bisa Melitian Terhadap Sistem Tersebut Di Masing-masing Fasian Kes Ini Menarik Lalu Meningkatkan Kualitas Perawatan Juga Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Mengenai Pasien Yang Sudah Terminal Atau Sudah Paliatif Sehingga Kualitas Perawatan Kita Menjadi Lebih Maksimal Dan Keuntungannya Di Satu Sehat Itu Yang Saya Baca Data Akan Bertahan Selama 25 Tahun Sejak Akses Atau Penggunaan Terakhir Dan Aktap Disimpan Apabila Nanti Dibutuhkan Nah Ini Jadi Datanya Jadi Lebih Lama Dan Lebih Aman Dan Bisa Diakses Dengan Mudah Selanjutnya Nah Tantangan Dan Kelemahannya Tadi Sudah Disampaikan Bahwasannya Butuh Upaya Untuk Sustain Atau Berkelanjutan Dan Terus Dikembangkan Jangan Sampai Program Satu Sehat Ini Hanya Berhenti Kalau Sudah Pemimpinannya Ganti Berubah Lagi Nah Sehingga Mengulang Dari Awal Dan Infrastruktur Juga Berbeda Lagi Itu Harus Dikembangkan Semua Di Masing-masing Rumah Sakit Dan Masyarakat Harus Terinformasi Punya Digital Literasi Yang Cukup Bagus Kayak Tadi Misal Satu Sehat Yaitu Disosialisasikan Harus Verifikasi Satu Sehat Dan Centang Biru Di Aplikasi Satu Sehat Nah Tadi Mengendalikan Human Organization Dan Teknologi Untuk Mencapai Pemenpatan Yang optimal Dan Kerahsiaan Data Pasien Itu Harus Dijamin Keamanannya Ini Juga Yang penting Dan Tidak Bisa Kita Abaikan Lanjut Simpulan Implementasi Satu Sehat Menurut Saya Pribadi Salampai Saat Ini Mas Belum 100% Sesuai Dengan Harapan Yang Telah Dicanangkan Nah Ini Mungkin Kendalanya Beragamnya Aplikasi EMR Dan Beragamnya Kondisi Fasian KES Di Indonesia Yang cukup Luas Lalu Evaluasi Penerapan Satu Sehat Sebagai Data Dasar Perbaikan Implementasi Mendatang Ini Sangat Penting Karena Saya Coba Mencari Di Google Schooler Coba Mencari Di Science Direct Itu Belum Ada Penelitian Yang terpublish Mengenai Evaluasi Satu Sehat Ini Nah Harap Nanti Ada Satu Penelitian Untuk Evaluasi Atau Menilai Atau Untuk Memberikan Rekomendasi Satu Sehat Nanti Bisa Dikembangkan Ke arah Mana Saja Yang bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Kesempatannya Kurang lebihnya Mohon maaf Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh